Ancaman serangan dari Iran dan Hezbollah membuat Israel siaga tinggi. Pendudukan khawatir jika Iran dan Hezbollah menggunakan skenario serangan dengan meluncurkan ribuan roket secara bersamaan. Yang mana skenario tersebut diprediksi dapat mengakibatkan ribuan penduduk Israel tewas. Karena ancaman tersebut, pendudukan Israel merasa terisolasi dari dunia luar. Mereka harus bersembunyi karena ketakutan jika Iran dan Hezbollah sewaktu-waktu menembakkan serangan balasannya. Dilansir dari Al-Mayadeen, ketakutan pendudukan Israel itu diungkapkan oleh situs berita Israel pada Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Israel tak hanya merasa terisolasi, tetapi juga mengalami rasa terkepung, khususnya di sektor penerbangan. Terlebih Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global, dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun, kenyataan ini telah berubah drastis. Bahkan kini penerbangan domestik di Israel saja sudah tidak memungkinkan karena khawatir dengan ancaman Iran. Karena itu pula penerbangan asing juga telah menghindari Tel Aviv. Di sisi lain, ketakutan tersebut juga menyebar ke warga sipil Israel. Warga sampai mengungsi masal dan tinggal di dalam kamar berbenteng karena takut dengan ancaman tersebut.